Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para akademia sekalian bertemu kembali dengan saya Kali ini dalam kuliah Membangun sistem dalam bisnis Ada beberapa materi disini Silahkan siapkan catatan Fokus untuk menyimak Mudah-mudahan ilmunya ini Menjadi ilmu yang bermanfaat Baik dalam bisnis Maupun dalam keseharian yang lainnya Ini adalah materi pertama Dengan judul ketika bisnis berkembang Jadi Bisnis kita itu insya Allah akan bertumbuh Teori menggambarkan pertumbuhan bisnis seperti ini Ini grafiknya Jadi ada tahap satu Ketika tahap inisiasi Tahap kedua ketika mulai growth Atau bertumbuh Tahap ketiga ketika mulai ada penurunan kembali Jadi ini siklus Kalau kita perhatikan baik-baik Inisiasi Masih butuhkan perjuangan Melandai Kemudian ketika growth Tumbuh dengan cepat Oke Dan kemudian Ketika turunan disini Ya ini sesuatu yang wajar Ada yang mulai Dari nol Ketika modalnya Hanya modal tenaga Atau hanya modal intelektual Tanpa ada modal kapital Sama sekali Bahkan ada yang mulai minus Mungkin sebagian dari kita memulai bisnisnya dengan berhutang Ya Nah Ada yang fase satunya sangat cepat Jadi Lebar ini Antara satu Dua dan tiga Tidak sama Ada yang fase satunya sangat cepat Ada yang fase satunya lama Jadi dia bisnis Tahun Dua tahun Tiga tahun Tidak menunjukkan perkembangan Sifikan Tiba-tiba Tahun keempat Dalam hitungan Enam bulan Misalnya Dia tumbuh dengan sangat cepat Sssst Melejit Jadi lebar Dimensi Satu Dua Tiga Ini bisa beraneka ragam Ya Kembali ke kita Sebagai pelaku bisnisnya Dan bagaimana Perkembangan pasarnya Oke Saya kembali ke Poin bahwa Bisnis kita itu Akan bertumbuh Pasti akan bertumbuh Bertumbuh Lebih besar Omsetnya Lebih banyak Pelanggannya Dari hari kemarin Ya Ordernya Kliennya Proyeknya Bertumbuh Lebih-lebih lagi Tapi disini Saya mau memberikan catatan Tentang Bisnis itu Bertumbuh Coba bandingkan Dua gambar ini Ini sama-sama Bisnis restoran Apa yang kita lihat Oh Yang sebelah kanan Lebih maju Ya Dari sebelah kiri Yang sebelah kanan Kayaknya Bakal Memiliki Profitabilitas Yang lebih bagus Dari sebelah kiri Yang sebelah kanan Pemiliknya Lebih kaya Dari sebelah kiri Ya Nah Ini dari penampakan Tapi kita lihat Poin-poin berikut ini Ketika bisnis Bertumbuh Omset meningkat Investasi dilakukan Oleh si Ownernya Menambah gedung Memperbaiki Merenovasi Ya Menambah Berbagai hal Omset meningkat Omset meningkat Tetapi Harus diingat Jadi urusan Makin kompleks Ya enggak Yang tadinya Hanya mengurusi Dua orang Sekarang harus mengurusi Seratus orang Yang tadinya Mengurusi pelanggan Sepuluh orang per hari Sekarang harus mengurusi pelanggan Seribu orang per hari Urusan makin Kompleks Masalah juga Semakin Banyak Nah Jadi Kembali ke gambar ini Ketika bisnis Bertumbuh Lebih enak yang mana Sebelah kiri Atau sebelah kanan Ini pertanyaan jebakan ya Yang pasti kita pengen kan Bisnis bertumbuh Yes We are Yes Kita semua Pengen bisnis bertumbuh Omset meningkat Tetapi Disini sekali lagi Saya mau bilang Setiap kenaikan omset Terjadi Kenaikan Kompleksitas Urusan Yang kita hadapi Ya Maka Disitulah Kita memerlukan Mempembangunan Atas Sistem Dalam bisnis Perlunya Membangun Sistem Dalam bisnis Baik Sampai disini dulu Ya Tentang materi Bertumbuh Sampai pada Kesimpulan Perlunya Membangun Sistem Yang nanti Secara lebih Spesifik Akan Saya jelaskan Di materi Yang kedua Silahkan Diulang lagi Dicatat lagi Ya Disimpan Dipahami Ya Tidak harus Buru-buru Belajar itu Nanti Setelah Clear Di materi Satu Pindah ke Materi Dua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa